Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi syurah lana satrana Wa yasir lana umurana Wa hlul uqdata min lisanina Yafqahu qawlana Nawaitu ta'lam wa ta'lim Wa tazakur wa tazikir Wa al-nafaa wal-intifaa wal-ifada wal-ishtifada Wa al-hassa ala tamasuki bi kitabillah Wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa du'a ilal huda Wa dilalata alal khir Ibtigha'u wa jihilah wa kurbih Wa sawabih subhanahu wa ta'ala Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata Illa billahi al-alihi al-adhim Qala musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana mi'ulumihi Fiddarayni Amin InsyaAllah pada malam ni Kita teruskan lagi Siri-siri pengajian kita Yang merujuk di dalam kitab Fari Datul Faraid Dalam membicarakan ilmu tauhid Ataupun ilmu usuludin Dan kita telahpun sampai Pada perkataan musannif Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Bin Mustafa Al-Fatani Kata Syekh Ahmad Kata dia masih lagi Di dalam muqadimah Kitab Fari Datul Faraid Tengoknya insyaAllah mudah-mudahan Nak tuan-tuan sekalian Kita mendapat manfaat Ataupun dapat faedah Daripada kitab ni InsyaAllah Baik Kata Syekh Ahmad Ash'ariyatal mashrabi Malayuwiyatal ma'rabi Fataniyatal ibarati Bayaniyatal isyarati Ini perkataan Syekh Ahmad Yang masih lagi di dalam Nak muqadimah Ataupun permulaan Nak pembukaan Kitab Fari Datul Faraid Baik Apa maknanya Terjemahannya Tuan-tuan sekalian Ash'ariyatal mashrabi Yang dibangsakan kepada Imam Abil Hassan Al-Ash'ariyat Mazhabnya Jadi Kitab Fari Datul Faraid ni Membicarakan ilmu Usuluddin Ataupun ilmu Tauhid Atas Mazhab Imam Abil Hassan Al-Ash'ariyat Jadi Dalam Tauhid ni Ada dua Mazhab Yang termasuk Di dalam Ahli Sunnah Wal-Jamaah Bila kita sebut Bila kita sebut Ahli Sunnah Wal-Jamaah Dalam Tauhid Maka Di dalamnya Ada dua Mazhab Kalau mereka Ada empat Mazhab kan Mazhab Imam Abu Hanifah Mazhab Imam Malik Mazhab Imam Syafi'i Dan Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal Ada pun Di dalam Ilmu Usuluddin ni Atau Ada dua Mazhab Ini Inilah Yang dikatakan Mazhab Apa ni Ahli Sunnah Wal-Jamaah Jadi Yang dibangsakan Kepada Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Mazhabnya Jadi Mazhab Apa ni Syekh Ahmad ni Ataupun Mazhab Kitab Fari Datul Faraih ni Mengikut Perjalanan Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Baik Kemudian Kata dia Lagi Kepada Melayu Bahasanya Malu Malayu Wiatal Ma'rabi Yang ni Bahasa Bahasa Yang dituturkan Di dalam Kitab Fari Datul Faraih ni Ialah Bahasa Melayu Tapi Bukan Bahasa Melayu Zaman Kita Kitab ni Sudah berusia 129 Tahun 129 Hampir Hampir 130 Tahun Jadi Kitab tu Bahasa Melayu ni Yang 100 Tahun Lebih Punya Bahasa Mungkin Ada Perbezaan Dengan Bahasa Kita Bukan Mungkin Lagi Memang Ada Perbezaan Bercakap Bertutur Dalam Bahasa Dulu Dengan Sekarang Tuan-tuan Sekalian Jadi Sebab Itulah Kitab Kitab Lama Dia Perlu Kepada Guru Atau Dia Perlu Kepada Pengajian Yang Ulama Dulu Perpandukan Kepada Kitab Kitab Lama Tuan-tuan Sekalian Jadi Petuturan Dalam Kitab Dia Berdasar Kepada Bahasa Melayu Bahasanya Enak Fatani Yat Al-Ibarati Lagi Kepada Fatani Tuturannya Jadi Walaupun Bahasa Melayu Enak Tetapi Lahjahnya Ataupun Enak Lenggok Perkataannya Itu Enak Berdasar Kepada Bahasa Orang-orang Fatani Enak Fatani Sekarang Berada Di Dalam Anak Kerajaan Thailand Ataupun Kerajaan Siam Yang Di Selatan Negeri Thailand Enak Empat Wilayah Itu Kan Fatani Galat Naratiwat Dan Songkla Jadi Daripada Empat Itu Salah Satu Daripada Wilayah Orang Islam Yalah Fatani Dan Disitulah Banyak Lahirnya Ulama Ulama Daripada Bahasa Daripada Bangsa Melayu Sebab Itu Tuan-tuan Banyak Kitab-kitab Jawi Melayu Lama Mesti Nama Sebelah Nama Di hujung Mesti Al-Fatani Syekh Daud Al-Fatani Syekh Ahmad Al-Fatani Syekh Zainal Abidin Al-Fatani Semuanya Fatani Kenapa Tuan-tuan Kerana Orang-orang Fatani Dulu Ramai Daripada Ulama Ulama Ini Lahir Di kalangan Mereka Lahir Di dalam Negeri Fatani Kalau kita Tengok Dalam Malaysia Kalau kita Tengok Ulama Ulama Yang Terdahulu Yang Besar-besar Tuan-tuan Sekalian Macam Tok Kenali Macam Tok Selihong Tok Pulau Manis Semuanya Tuan-tuan Sekalian Jalurnya Itu Ada Jaluran Daripada Ulama' Fatani Tengoklah Tuan-tuan Sebab apa Dulu ni Yang bermukim Di Makatul Mukarramah Kerana Menuntut ilmu ni Banyak Daripada Ulama' Ulama' Fatani Dan masa tu pula Tidak ada Tempat lain Lagi Untuk Menuntut ilmu ni Kecuali Makahlah Pada Ketika Dulu Pada Satu Ketika Dulu Makahlah Tempat Mereka Banyak Menimba Ilmu Walaupun Masa tu Dah ada Ustih Al-Azhar Tapi Kemasukannya Terbatas Jadi Untuk Menghilangkan Batas tu Kita Banyak Menunjukkan Makatul Mukarramah Sebab tu Ulama' Ulama' Dulu Bila Alim Mesti Daripada Makah Anak Berguru Dengan Siapa Anak Berguru Dengan Ulama' Ulama' Daripada Orang-orang Fatani Tak Ketinggalan Anak Syekh Ahmad Tuan-tuan Sekalian Jadi Bila sebut Fatani Bahasa dia Mirip Kepada Bahasa Orang Kelantan Dekat-dekat Cumanya Bahasa Fatani tu Dia agak Kasar Sikit Sedangkan Bahasa Kelantan tu Dia agak Halus Sikit Ini kerana Ini sebab Pengalaman Saya lah Saya pernah Tinggal di Fatani Jadi Nampak Berbezaan tu Kalau orang Kelantan ni Dia bercakap Agak Lembut Sikit Agak Halus Sikit Sedangkan Orang Fatani ni Dia agak Kasar Sikit Bahasa dia Tapi bagi Mereka Itu Dah Halus Dah lah tu Ini kenapa Ini kenapa ni Kerana Dipengaruhi Bahasa Fatani tu Yang sekarang Bukan yang dulu Bahasa Fatani yang sekarang ni Dia Dipengaruhi oleh Orang-orang Siam Penjajahan Daripada Siap tu Menyebabkan Bahasa Fatani tu Dia bercampur Ataupun Dia jadi Kasar sikit Tapi dalam kitab ni Fatani yang Bahasa dulu Jadi sebelum Fatani tu Jatuh ke dalam Jajahan Takluk Thailand Ataupun Siam Jadi bahasa dia Taklah Sekasa mana Jadi Lagi Kepada Fatani Tuturannya Tuturannya Mana Lahjah Perkataan dia Perkataan dia Lengguk Perkataan dia tu Apa ni Kepada Bahasa Fatani Baik Kata Syekh Ahmad Lagi Lagi Kenyataan Isyaratnya Baya Niatal Isyarat Ia ni Nyata Tanda-tanda Isyarat Isyarat Dalam kitab ni Anak Nyata Sangat Terang Sangat Anak Jelas Sangat Anak Bila orang tu Dah faham Anak Pengajian Berdasar kepada Kitab Faridatul Farai Tu Anak Dia dah faham Anak Maka Tuan-tuan sekalian Anak Nyatalah Anak Isyarat Isyarat Anak Tempat Di dalam Kitab ni Tuan-tuan sekalian Apa ilmu-ilmu Yang ada Dalam kitab ni Anak Nyatalah Bagi orang-orang Yang faham tu Tuan-tuan Tuan-tuan Baik Anak Tuan-tuan-tuan sekalian Anak Dia kata Yang fahamnya Anak Dibaca Dengan Tunazalu Anak Apa Perbezaannya Anak Kalau kita Baca Tunazilu Anak Maka Itu Dinamakan Isim Fa'il Anak Dalam Ilmu Luruh Ataupun Ilmu Saraf Kalau kita Baca Tunazilu Anak Maka Itu Kalimah tu Dinamakan Isim Isim Fa'il Kalau kita Baca Tunazalu Anak Maka Itu Dinamakan Isim Maf'il Anak Jadi Kenapa Guru saya kata Kena baca Dengan Tunazalu Anak Kerana Terjamahan Dalam kitab ni Tuan-tuan Anak Baik Kita baca dulu Nanti saya huraikan Anak Macam mana Asbab Apakah Sebabnya Kita kena Baca dengan Tunazalu Bukan Tunazilu Anak Okey Okey Baik Sini Anak Tunazalu Bainanazor Iriha Manzal Manzilatal Insani Anak Minal Aini Anak Tufad Tolu Ini pun Satu lagi Kalau dalam Syek Dalam Matan Dalam Syek Ahmad Tulih Ini Anak Tufad Dilu Tapi Kalau Baba Haji Lah Ni Kata Yang Afsahnya Mana Yang Fasahnya Dibaca Dengan Tunaz Tufad Dalu Bukan Tufad Dilu Tufad Dalu Macam Tadilah Sebab Terjamahan Terjamahan Menyebabkan Kalau Baca Tufad Dulu Terjamahannya Kena Tukar Kena Ubah Baik Jadi Babah Kalau Nak Menyebabkan Dengan Terjamahan Maka Kena Baca Dengan Tufad Dalu Tufad Dalu Alayha Tafdil Al-Aqiyah Ni Al-Lujayni Di Tempat Akan Dia Tengok Di Tempat Akan Dia Jadi Bila Kata Terjamah Di Tempat Akan Dia Itu Menunjukkan Terjamahan Daripada Isim Maf'ul Sebab Ada Akan Dia Ditempatkan Dia Jadi Bila Kata Ditempatkan Dia Itu Kalimah Itu Kalimah Isim Maf'ul Jadi Tak Boleh Baca Dengan Tunazilu Jadi Yang Faksanya Kalau Ikut Terjamahan Ni Nak Dibaca Dengan Tunazilu Bainan Nazar Irihat Ditempatkan Dia Kalau Kita Nak Baca Dengan Tunazilu Kita Kena Ubah Terjamahan Nak Ubah Macam Mana Menepati Oleh Dia Oleh Kena Baca Oleh Kalau Kita Baca Jadi Isim Fain Nak Kena Letak Oleh Kalau Kita Baca Dengan Apa Ni Isim Maf'ul Tunazilu Maka Kenalah Terjemahan Itu Dengan Ditempatkan Dia Akan Ini Kitab Ini Risalah Ini Kitab Faridah Ni Maksudnya Di tempat Itu Ialah Diletak Disimpan Diletak Kitab Faridah Faridah Ni Ataupun Dibandingkan Di antara Segala Umpamanya Umpama Kitab Ni Umpama Kitab Faridah Ni Kalau Kita Nak Pandinkan Kita Ambil Kitab Faridah Ni Dengan Kitab Kitab Yang Lain Ambil Kitab Faridah 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 Ambil Kitab Jurus Amin Ambil Kitab Risalah Tauhid Ambil Kitab Misbah Holmonir Ambil Kitab Mana-mana Lagilah Harapan Ini bukan Nak Merendahkan Kitab Lain Tak Syahmat Ni Tak Tapi Dia Mengharapkan Kitab Dia Ni Kalau Nak Dibandingkan Dengan Kitab Kitab Lain Umpama Yang Angkatan Dengan Dia Bukan Kitab Yang Besar Sangat Mana Kitab Yang Sama Huraya Macam Dia Antara Segala Umpamanya Antara Segala Kitab Yang Seperti Dia Daripada Beberapa Risalah Yang Kecil Yang Kecil Mana Bukan Huraya Yang Besar Besarlah Di Tempat Di Tempat Tu Pada Tempat Rupa Yang Tengah Tengah Mata Jadi Seolah Kan Kitab Ini Menjadi Ketua Bagi Kitab Kitab Yang Lain Yang Seumpama Dengan Dia Mana Yang Yang Sama Dengan Dia Kitab Kecik Kitab Kecik Mana Kitab Yang Hurayan Dia Tak Dalam Dalam Hurayan Dia Tidak Tidak Sampai Orang Tak Faham Jadi Kitab Seperti Seperti Kata Kerja Pada Tempat Rupa Yang Di Tengah Mata Jadi Tengah Mata Kita Ada Hitam Dalam Mata Hitam Ada Lagi Titik Hitam Titik Hitam Itulah Nak Dikatakan Kitab Farid Dato' Farain Dia Dikelilingi Oleh Kitab Kitab Yang Lain Tiduk Tengah Tengah Kitab Ini Harapan Daripada Syekh Ahmad Mudah Mudah Kitab Dia Ini Macam Itulah Pentingnya Daripada Kitab Kitab Yang Lain Yang Ini Doa Daripada Syekh Ahmad Kalau Kita Masuk Pengusat Pengajian Tradisional Orang Melayu Yang Kita Namakan Pondok Pondok Maka Masuk Kita Pondok Maka Orang Yang Baru Nak Belajar Tauhid Dia Mesti Kena Mempelajari Kitab Faridah Terfaraid Sebelum Dia Melangkah Nak Pergi Kepada Kitab Kitab Lain Apa Sebab Macam Itu Kerana Bila Dia Dah Faham Kitab Faridah Ini Memudah Memudahkan Untuk Memahami Kitab Kitab Yang Lain Sama Ada Kitab Yang Besar Ataupun Kitab Yang Kecil Yang Lain Nak Bagi Mudah Faham Tuan-tuan Sekalian Kitab Faridah Ini Untuk Menjadi Pintu Untuk Memahami Kitab Kitab Yang Lain Ini Harapan Daripada Syekh Ahmad Tuan-tuan Sekalian Dan Dilebihkan Dia Mana Kena Kitab Faridah Ini Kena Dihutamakan Apa Itu Dia kata Tufad Dalu Sebab Terjemahannya Dilebihkan Dia Itu Nazimnya Bila Ada Akan Dia Menunjukkan Isim Maf'ul Yang Kena Buat Jadi Yang 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 Kena Lebihkan Yang Kena Lebih Mana Yang Diretakkan Dia Lebih Jadi Lebih Diutamakan Sebab Dia Ada Kelebihan Kitab-kitab Faridah Ada Kelebihan Daripada Kitab-kitab Lain Maka Nggak Dia Diutamakan Dilebihkan Untuk Pengaji Dulu Atas Sekalian Jadi Kalau Kitab Lain Kita Tunggu Habis Kitab Faridah Dulu Nak Ganji Kitab Akidah Najin Ke Nak Ngaji Kitab Misbah Hol Munir Ke Nak Mengaji Kitab Risalah Tauhid Ke Nak Mengaji Kitab Duru Samin Ke Maka Syahmat Kata Harapan Nak 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 Mengaji Kitab Faridah Dulu Kena Faham Nak Kitab Faridah Dulu Supaya Faham Nak Kitab-kitab Yang lain Memudahkan Memahami Nak Kitab-kitab Yang Lain Seperti Tengok Dia kata Dilebih Akannya Atas Sekaliannya Nak Diutamakan Kitab Faridah Ni Daripada Yang Lain Lain Tu Nak Seperti Dilebihkan Emas Nak Di Atas Perak Sedangkan Dua-dua Logam Ni Dua-dua Logam Ni Emas Dan Perak Dua-duanya Berharga Tetapi Tuan-tuan Di Antaranya Dua-dua Logam Ni Maka Emas Yang Paling Berharga Maka Harapan Daripada Syahmat Ni Dia Bukan Memperleka Kitab Lain Tidak Dia Jauh Sekalilah Orang Macam Syahmat Ni Nak Memperleka Kitab Lain Cumanya Tuan-tuan Sekalian Dia Mengharapkan Kitab Dia Lebih Daripada Kitab-kitab Yang Lain Seperti Dilebihkan Emas Di Atas Perak Jadi Bila kita Faham Kalau orang Bagi kita Ini Perak Kita Nak Ambil Mana Tentulah Kita Nak Ambil Yang Mahal Harganya Emas Ngaji Kitab Faridah Tuduh Untuk Mendapat Yang Lain-lain Baik Bila kita Dah Ada Emas Maka Mudahlah Kita Nak Dapatkan Perak Tuan-tuan Sekalian Tak Susahlah Sebab Kita Dah Ada Lokam Yang Mahal Kita Dah Faham Kitab Faridah Maka Maka Memudahkan Kita Untuk Memaham Kitab Kitab Yang Lain Baik Maka Tuan-tuan Sekiranya Bila Dah Syih Ahmad Kata Macam Tu Dia Letakkan Dia Dibandingkan Kitab Kitab Lain Maka Dia Tuk Umpama Rupa Yang Di Tengah Mata Kemudian Dia Utamakan Dia Lebih Daripada Apa Perak Lagi Yang Lebih Daripada Kitab Kitab Lain Lain Bila Tak Faham Macam Tu Maka Syih Ahmad Kata Hari Yata Bi'an Yukhrasa Aleyha Watuk Darafi Suwayda Ilfu'adi Wahaki Kotan Bi'an Turfa Ala Minashatil Tarjihi Walinti Waliat Timad Tengok Ya Ini Harapan Daripada Syih Ahmad Yang Ini Melengkapi Doa Syih Ahmad Tuan 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 Sekalian Jadi Kata Dia Bi'an Hari 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 Bi'an Yukhrasa Aleyha Watuk Darapi Suwayda Ilfu'ani Wahaki Qatan Bi'an Turfa Ala Binashatil Tarjihi Walik Timad Sebenar Anak Kata Syih Ahmad Sebenar Sungguh Kalau kita Dah Faham Kitab Faridah Ada Kelebihannya Begian 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 Sebenarlah Sungguh Dengan Bahawa Dilobakan Ditomakkan Dibersungguh Sungguhkan Macam Itu Adasman Dapatnya Jadi Kena bersungguh Sungguh Untuk Kita Memahami Perbicaraan Persoalan Persoalan Di dalam Kitab Faridah Mudah-mudahan Kita boleh Memelihara Akidah Kita Boleh Memelihara Pegangan Dan Keyakinan Kita Sebenar Betul Sungguh Kalau dah Macam tu Harapan Syih Ahmad Maka Sebenarlah Dengan Bahawa Dilobakan Dibersungguh Sungguh Atas Mendapatnya Kena Sungguh Sungguh Sampai Kita Faham Tiap Baik Tiap Tiap Daripada Lapas Demi Lapas Perkataan Demi Perkataan Maksud Demi Maksud Makna Demi Makna Pengertian Demi Pengertian Nak Kita Faham Sebab tu Saya Bila Masuk Baca Kitab Untuk Orang Ramai Saya Peringatkan Berapa Perkara Yang Penting Kalau Kita Terjumpa Satu Satu Istilah Dalam Bahasa Arab Mahupun Dalam Bahasa Melayu Yang Kita Tak Faham Maka Hendaklah Kita Cari Kepahamannya Kenapa Kerana Ilmu Tahuid Kalau Kita Tertinggal Satu Dia Melibatkan Benda Besar Walaupun Benda Kecil Saja Dia Melibatkan Benda Besar Seperti Kalau Dalam Kereta Contact Point Dalam Kereta Kalau Benda Rosak Habis Semua Sistem Dalam Kereta Tak Boleh Jalan Macam Itulah Ibaratnya Kalau Kita Tak Faham Istilah Istilah Walaupun Dalam Bahasa Arab Ataupun Dalam Bahasa Melayu Kita Kena Faham Yang Saya Juga Insya Allah Saya Akan Cerita Istilah Kalau Saya Jumpa Satu Istilah Dalam Bahasa Arab Atau Dalam Bahasa Melayu Istilah Ilmu Tauhid Bukan Ada Dalam Ilmu Yang Lain Maka Saya Akan Cerita Pada Tuan Tuan Mesti Memahami Dan Kalau Tak Faham Mesti Kena Buat Pertanyaan Dia Tak Boleh Simpan Dalam Peti Bawa Belayar Lepas Biar Sampai Busuk Pisang Itu Tak Boleh Dia Tak Boleh Pakai Macam Itu Dah Tuan Sekalian Dia Tak Boleh Kita Buat Belayar Nanti Dululah Tak Boleh Ini Bukan Bahasa Menjaduh Dia Kena Faham Masa Tula Juga Kalau Tak Faham Masa Itu Juga Kita Kena Faham Kita Cuba Juga Untuk Hari Yang Berikutnya Kita Faham Tuan Sekalian Supaya Kita Tidak Susah Yang Mudah Kita Untuk Memahami Perkara Yang Akan Datang Baik Kemudian Kata Dia Jadi Dia Nasihat Kita 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 Kena Loba Kita Kena Sungguh Untuk Memahami Mendapatkan Ilmu Dalam Kitab Tuan Tuan Dan Diingatkan Bila Kita Mengajir Tuan 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 Janganlah Kita Mengajir Tuan 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 Masa Masa Ada Kelas Kita Buka Kitab Minggu Depan Baru Buka Sekurang Kurang Minta maaf Yang saya Cerita Masa Saya duduk Yaman Cerita Habib Muhammad Hadar Habib Muhammad Al-Hadar Sebelum Dia masuk Kelas Pengajian Dia akan Membaca Mata Pelajaran Yang nak Diajar Pada Hari Itu Oleh Gurunya Dia akan Ulang Membaca Sampai Empat Puluh Kali Ulang Baca Macam Kita Dah Taurah Tempat Berhenti Kat mana Jadi Kita pun Ulang Baca Ulang Baca Sekira-kira Kita dapat Agak Tenggu Ustaz Baca Nanti 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 Setekat Mana Dia akan Berhenti Dah Dapat Agak Sebenarnya Kalau Orang Yang Mengaji Tuan-tuan Sekirat Dia dapat Agak Jadi Dia ulang Baca Walaupun Tidak Faham Sekalipun Bila Kita Baca Kita Baca Kita Baca Kita ulang Kita ulang Kita ulang Lama-lama Lekat Perkataan Tuan-tuan Dalam Fikiran Kita Dalam Kotak Akal Kita Dia tak Lari Bila Bila Kita Mengaji Bila Kita Terus Dapat Tangkap Bukan Kaedahnya Simpan Dalam Bek Lekat Atas Lemari Masa Ngaji Baru Datang Tak Ada Merajaan Langsung Yang Macam Itu Lambat Sikit Nak Dapat Ilmu Dapat Dapat Tapi Mungkin Lambat Jadi Kita Nak Seboleh-bolehnya Nak dapat Cepat Sebab Kita Bukan Kita Orang Muda Lagi Kita Dah Umur Kita Ada Yang Dah Berumur Jadi Tuan-tuan Mungkin Masa Akan Datang Ada Macam-macam Masalah Kita Nanti Inilah Peluang Kita Baik Okey Dan Dan Diingatkan Kena Ingat Apa Persoalan Yang Dibicarakan Dalam Kitab Ni Diingatkan Segala Bicaranya Ingat Ingat Pada Mata Hati Masuk Pada Mata Hati Akal Dalam Hati Kitalah Oh Faham Ilmu Ni Kalau Ada Masalah Nanti Kita Dapat Agak Dah Oh Dalam Kitab Ni Kata Gini Dan Satu Benda Satu Benda Yang Saya Nak Sebut Lagi Ngaji Kita Kena Yakin Kita Kena Yakin Ilmu Yang Kita Dapat Itu Benar Kena Yakin Betul Betul Jadi Yakinkan Tuan Sebab Itulah Saya Harap Mengaji Saya Harap Begini Baca Tak Faham Minggu Depan Tanya Bila Bila Kita Buat Pertanyaan Jawapan Guru Jawapan Ustaz Kita Kena Faham Juga Jawapannya Selagi Tak Faham Maka Selagi Itulah Tuan-tuan Sekalian Kita Tanya Lagi Kita Tanya Lagi Kita Tanya Lagi Tuan-tuan Sekalian Supaya Hazam Supaya Berdarah Daging Kepahaman Kita Tuan-tuan Baik Kemudian Dan Patut Jadi Kitab Tuan-tuan Bila Kitab Ada Kelebihan Didoakan Oleh Syi Ahmad Dengan Harapan Dia Dan Patutlah Layak Bahawa Diangkat Risalah Ini Maksudnya Dimuliakan Kitab Dimuliakan Sebab Dia Ada Kelebihan Diangkat Dimuliakan Risalah Diangkat Dia Ditatang Dia Dimuliakan Dia Dia hormati Kitab Atas Pengajangan Kelebihan Diangkat Diletak Tempat Yang terbaik Jangan Simpan Bawah Meja Dekat Dapur Sama Dengan Belacang Sama Dengan Bawang Jangan Simpan Dalam Bag Pun Jangan Letak Rata-rata Bag Itu Diangkat Diangkat Risalah Ke Atas Pengajangan Apa Pengajangan Tengok Angka Satu Di Atas Angka Satu Yang Dalam Kitab Ada Nota Kaki Ini Bahasa Petani Ini Kau Lohu Pengajangan Katanya Kata Musan Pengajangan Apa Makna Pengajangan Itu Iaitu Tempat Yang Dihiasi Tempat Yang Dipercantik Tempat Yang 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 Diperhias Tempat Yang Dihantar Atas Atas Tempat Yang Diletak Atas Tempat Perempuan Seorang Perempuan Yang Dikahwinkan Yang Telah Dikahwini Yang Telah Diakad Nikah Pada Mula-mula Diperjumpakan Akal Dia Akal Perempuan Dengan Suaminya Di Hadapan Orang Ramai Apa Faham Dia Pengajangan Ialah Pelamin Jadi Pelamin Tuan-tuan Sekalian Jadi Angkatlah Kitab Letaklah Tempat Yang Maksudnya Bukan Nak cerita Hukum Bersanding Maksudnya Kitab Ni Letaklah Tempat Yang Elok Sebab Dia Ada Kelebihan Janganlah Diletak Rendah Rendah Jangan Tak Di Bawah Lantai Itu Adab Kita Mengaji Tuan-tuan Kitab Kitab Yang kita Mengaji Itu Hendaklah Kita Hormati Dia Jangan Kita Tindih Tindih Dia Ikut Dan Kita Letak Tuan-tuan Sama Tarah Dengan Kaki Jangan Itu Adab Kalau kita Buat Macam Itu Maka Nanti Anak Akan Hilang Keberkatan Pengajian Baik Kemudian Dan Diperpegang Dengan Dia Wali Timat Dia Perpegang Dengan Maksud Dia Pegang Kita Yakin Kita Jadikan Dia Pegangan Jadikan Dia Keyakinan Kita Jadikan Dia Akhidah Kita Ini Kitab Faridah Bukan Ilmu Main-main Bukan Ilmu Yang Nak Ngaji Boleh Tak Ngaji Tak Tak Bukan Macam Itu Maksud Ilmu Tahuid Adalah Satu Ilmu Yang Tak Dapat Tidak Bagi Tiap Tiap Orang Yang Mukalah Jangan Kata Gini Jangan Kata Aku Tak Faham Aku Tak Boleh Ngaji Kitab Kitab Tinggi Sangat Tinggi Renah Faham Tak Faham You Must Learn This Pelajaran Ini Mesti Kena Mengaji Kena Belajar Dia Tak Boleh Dia Tak Boleh Tinggal Tak Boleh Tak Boleh Sebab Ini Adalah Soalan Pegangan Sebab Nanti Di akhirat Nanti Pegangan Nilah Yang Akan Ditanya Oleh Allah Sebab Itu Dalam Kubur Soalan Yang Sudah Masyur Marabukah Siapa Tuhan Kamu Tengok Ini Pertempatan Dengan Apa Ni Yang Wajib Pertama Atas Kita Mengenal Allah Sebab Dalam Kubur Nanti Itu Soalan Yang Pertama Ditanyai Marabukah Siapa Tuhan Kamu Sebab Itu Tuan Tuan Sekalian Kalau Kita Tak Kenal Tuhan Kita Tuan 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 Macam Mana Lidah Kita Nak Menjawab Allahu Rabbi Berat Nanti Tuan Tuan Sebab Akidah Kita Dengan Tuhan Pertama Tuan Tuan Tapi Kalau Kita Ngaji Kitab Faridah Ini Insya Allah Kitab Ini Betul Tuan 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 Sekalian Baik Kemudian Kata Dia Wasam Maitu Ha Faridat Al Faridat Fi Il Mil Aqa Id Fi Il Mil Aqa Id Dan Hamba Nama Akan Dia Dan Wasam Maitu Ha Dan Mempernama Oleh Aku Akan Dia Terjemah Macam Itu Memoleh Dan Syah Ahmad Kata Dan Hamba Pernama Akan Dia Mana Letak Nama Syah Ahmad Letak Nama Kitab Bila Karang 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 Siap Masa Tu Tak Ada Nama Lagi Maka Dia Pun Fikir Letak Nama Nilah Letak Nama Sebab Mudah Orang Nak Kenal Mudah Orang Nak Panggil Kalau Tak Ada Nama Nak Panggil Hoi 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 Takkan Nak Panggil Menjam Tu Kenalah Ada Nama Panggil Nama Orang Lahir Lahir Anak Sekarang Ni Berapa Bulan Mesti Kena Daftar Kena Letak Nama Kalau Tak Nama Tuan Tuan Sekalian Jadi Syah Ahmad Pun Dia Letak Nama Supaya Kitab Dia Orang Kenal Apa Dia Letak Nama Apa Ni Letak Nama Faridah Tal Faraid Apa Faridah Tu Satu Permata Daripada Beberapa Permata Faridah Tu Satu Permata Al Faraid Tu Apa Ni Beberapa Permata Jadi Kitab Faridah Ni Satu Permata Daripada Banyaklah Kitab Kitab Lain Pemata Juga Tapi Kitab Ini Permata Juga Tuan Tuan Sekalian Jadi Kata Dia Ilmu Ni Apa Kitab Ni Pada Bicara Ilmu Al-Qa'id Ilmu Simpulan Simpulan Iman Itu Al-Qa'id Tuan Sebab Itulah Nak Mengesahkan Iman Nak Mengesahkan Akidah Ada Jalan Ada Ilmu Ada Ilmunya Tuan 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 Dan Ilmu Nilah Yang Paling Ilmu Nilah Yang Paling Afdahl Dan Ilmu Nilah Yang Paling Utama Tuan Tuan Yang Kita Nak Kena Mengajik Fardu Tuan Wajib Inilah Saya Nak Sebut Tuan 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 Zaman Kita Tuan 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 Zaman Kita Tuan Tuan Zaman Yang Orang Sudah Tidak Kenal Lagi Mana Ilmu Yang Fardu Ain Dan Mana Yang Bukan Fardu Ain Tuan Tuan Setengah Setengah Daripada Orang Islam Hari Ini Tuan Tuan Sibuk Nak Mengajik Nak Belajar Ilmu Yang Bukan Fardu Ain Banyak Tuan Saya Kalau Perkataan Ini Kalau Perkataan Tuan Tuan Tak Suka Tapi Tuan Tuan Kena Berfikir Juga Dalam Kitab 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 Ulama Dalam Kitab Min Hadjul An Bidin Ada Sebut Dalam Kitab Dalam Kitab Dalam Kitab Bidayah Hidayah Ada Sebut Dalam Kitab Ayuhal Walad Al Muhib Ada Sebut Dalam Kitab Apa Lagi Dalam Kitab Apa Adab Sulukil Murid Ada Sebut Dan Hadis Hadis Juga Ada Sebut Tuan Tuan Sekiranya Bahawasanya Ilmu Yang Fardu Ain Itu Hanya Tiga Sahaja Tapi Tiga Ni Pun Bukan Semuanya Fardu Ain Ada Yang Fardu Kifaya Apa Yang Tiga Ilmunya Fardu Ain Itu Apalah Ilmu Tauhid Ni Yang Kita Sedang Mengaji Ni Ilmu Fekah Dan Ilmu Tasawuf Tiga Ilmu Ni Yang Menjadi Fardu Ain Setakat Mana Fardu Ain Setakat Mana Yang Menjadi Fardu Ain Label Fardu Ain Setakat Mana Ilmu Tahid Ni Ilmu Tahid Label Ataupun Pertahap Sehingga Kita Dapat Mengenal Allah Subhanahu Ta'ala Melalui Sifat Sifat Dan Juga Kita Boleh Mengenali Akidah Golongan Golongan Yang Sesat Dan Yang Betul Mana Al-Sunnah Wal-Jamaah Mana Yang Dikatakan Jabariah Mana Yang Dikatakan Muqtazilah Mana Yang Dikatakan Wahabiyah Taumuda Tuan-tuan sekalian Banyak Pegangan-pegangan Yang Terkeluar Daripada Al-Sunnah Wal-Jamaah Tuan-tuan sekalian Baik Jadi Ilmu Yang Lain Daripada Itu Tidak Termasuk Dalam Ilmu Yang Fardu'ain Tuan-tuan Tak termasuk Dalam Ilmu Yang Fardu'ain Kenapa Sebab Itu Yang Nabi Kata Pun Itu Yang Nabi Kata Bahkan Minta Maaf Dalam Satu Hadis Nabi Nak Menunjukkan Ilmu Usuludin Ilmu Yang Paling Utama Sekali Tuan-tuan Nabi Hadis Riwayat Daripada Jundab Ibn Abdullah Dia kata Ta'ab Ta'alamnal Iman Qobla Ta'alamnal Quran Tengok Ini Ini Hadis Riwayat Daripada Jundab Jundab Kata Ta'alamnal Ta'alamnal Iman Kami Masa tu Kami masih Lagi Kanak-kanak Kanak-kanak Yang hampir Balik Kanak-kanak Yang hampir Nak balik Dia kata Sebelum Kami balik Kami mempelajari Dulu Iman Sebelum Kami Mempelajari Al-Quran Lepas tu Lepas kami belajar Iman dah Baru kami Mempelajari Quran Sehingga Kukuhlah Kami punya Keimanan Lepas tu Baru kami belajar Quran Lepas kami belajar Iman Baru kami belajar Quran Sehingga Kukuhlah Iman kami Kukuhlah Iman kami Kata Jundab Menunjukkan Apa Menunjukkan Keutamaan Ilmu T Tafsir Ataupun Tajwid Yang bersangkut Dengan Quran Maka Mengaji Belajar Dulu Ilmu Yang bersangkut Dengan Iman Iman tu Apa maknanya Iman tu Iman tu Ialah pegangan Pegangan kita Yang ada Yang ada Dalam Iman tawhid Tuan-tuan sekalian Yang ada Ini kadang-kadang Okey Pakar dalam Quran Pakar dalam Tajwid Tetapi Bila tanya Tauhid Tak betul Pegangan Kadang-kadang Lompat Pula kepada Anak golongan Yang sesat Lagi Menyesatkan Tanpa Disedari Tak tahu Tuan-tuan sekalian Banyak Dalam zaman kita Macam tu Tuan-tuan sekalian Banyak Banyak Sangat Yang jadi Macam tu Kadang-kadang Ada orang yang Sibuk Nak mengaji Tafsir Sedangkan Tuan-tuan sekalian Iman Ataupun Akidah Belum tahu lagi Patut Iman dulu Kenapa Saya kata Orang Yahudi Banyak Tak yang Pakar Dalam Quran Tapi Mereka Tidak Pakar Tidak Lenti Tauhid Sebab tu Mereka Pegangan Yahudi Banyak Tak orang Nasrani Yang boleh Baca Quran Yang boleh Tafsir Quran Banyak Tapi Mereka Masih Akidah Mereka Salah Tak nak Lah Sampai Macam tu Minta maaf Tak nak Lah Sampai Macam tu Tuan-tuan sekalian Akidahlah Dulu Lepas tu Barulah Nak Pelajari Kita ni Nak Ngerja Tafsir Mungkin Tak sempat Umur kita Dah 60 Dah 50 Lebih Dah Kita nak Mati Tuan-tuan Tuan-tuan Tak tanya yang lain Allah tanya Marabuka Fuaman Nabi Itu ada Dalam kitab Tauhid Jaga Mualek Ni Jaga Elok Baik Jadi Berpegang Dengan kitab Ni Tuan-tuan sekalian Jadi Jangan kata Kitab Faridah ni Ambil Ambil Dari Quran ke Masya Allah Takkanlah Syekh Ahmad Syekh Ahmad Ni Tuan-tuan Yang mana mula Saya cerita Tuan-tuan Syekh Ahmad Ni Tuan-tuan Anak Seorang Ulama Melayu Yang ada Pada dia 50 Cabang Ilmu Alim Bukan Sekadar Alim Bahkan Tuan-tuan sekalian Dia Mahir Dalam Bidang Ilmu Yang 50 Tuan-tuan Sekalian Bahkan Ada Kitab Syekh Ahmad Dulu Tuan-tuan Sekalian Dia boleh Garang kitab Berkenaan Dengan Buat Mas Daripada Bahan Kimia Dia Bukan Saja Alim Dalam Bidang Ilmu Agama Bahkan Ilmu Syain Juga Alim Tapi Kitab Dia Bakar Tuan-tuan Sekalian Pasal Apa Dia Tak Nak Anak Cucu Cicik Dia Bergaduh Dengan Sebab Kitab Buat Mas Dia Tak Nak Macam Itu Jadi Dia Bakar Kitab Itu Dia Pakar Bidang Matematik Dia Pakar Dalam Ilmu Kira-kira Ilmu Hisab Tuan-tuan Sekalian Baik Jaga Takkan Syah Ahmad Ambil Ilmu Daripada Tempat Lain Tak Lujuk Berikut Hadis Bukan Macam Itu Jaga Baik Kemudian Kata Dia Kemudian Kata Dia Wa Alallahi Ta'ala Aqtamidu Wa Min Faidhi Fadlihi Aqtamidu Dan Atas Allah Ta'ala Aku Berpegang Syah Ahmad Ini Nak Tentang Kita Tentang Tentang Anak Syah Ahmad Ini Berpegang Dengan Allah Ta'ala Dia Buat Kitab Sebelum Dia Buat Kitab Tentang Tentang Dia Istiqarah Dia Minta Doa Dia Bersemaya Hajat Dia Berpuasa Untuk Minta Petunjuk Daripada Allah Ta'ala Tentang Dia Pegang Dengan Tentang Daripada Limpah Kurnianya Aku Menututi Yang Aku Ta'ala Tambah Tentang Sekalian Kemudian Kata Syek Ahmad Bermula Ilmu Tauhid Itu Ibarat Daripada Perhimpunan Barang Yang Di Aktif Kan Kita Dah Sampai Stesen Besar Untuk Kita Berhenti Tentang Ini InsyaAllah Minggu Depan Kita Masuk Pada Ilmu Dalam Kitab Yang tadi Habis Muka Dima Dah Muka Dima Dah Selesai Muka Dima InsyaAllah Minggu Depan Kita Masuk Pula Membicarakan Tentang Ilmu Ini Tuan Jadi Bila kita Nak belajar Satu-satu Ilmu Maka Kita Kena Tahulah Definasi Ilmu Itu Sepuluh Perkara Yang Kita Kena Tahu Sebelum Kita Masuk Belajar InsyaAllah Pada Minggu Depan InsyaAllah Kita Akan Masuk Mempelajari Maksud Dalam Kitab Pari Dan Kita Berhentilah Kat Sini Bermula Ilmu Tahuid Itu Definasi Ilmu Tahuid Itu Apa Dia InsyaAllah Daripada Definasi Itulah Akan Terpecah Cabang Cabang Yang Banyak Baik Ada Soalan Ada Pertanyaan Apa-apa Tak Bermuda 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 Terima kasih. 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 Saya minta tangguh dulu Tuan Syed Saiful InsyaAllah Kalau Tuan Syed Saiful Nak cari Tengok dalam kitab Perisai bagi Mukallaf Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mendeli Dalam tu ada sebut Golongan Jahmiyah Nanti ya Nanti insyaAllah minggu depan Tolong peringatkan Saya berkenaan dengan tu Malam ni nak cari Agak susah sikit lah Sebab saya tak tanda Malam ni saya tak tanda Tak sangka pula ada soalan macam ni Baik Jadi saya minta tangguh dulu Berkenaan dengan Apuak Jahmiyah Tapi kalau Tuan Syed nak tengok Tengok dalam kitab Perisai bagi Mukallaf Secara ringkas Dia ada bicara tentang masalah Golongan Jahmiyah InsyaAllah baik Wallahmu'alam InsyaAllah saya minta tangguh dulu Minta tangguh dulu Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Tuan Syed minta maaf banyak-banyak ni Tapi kalau Tuan Syed nak cari Tengok dalam kitab Perisai bagi Mukallaf Itu Syekh Tohawi Matan Tohawi Yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Amandeli Dalam tu ada sebut Tentang berkenaan dengan Golongan yang dinamakan Jahmiyah Itu pandangan yang sesat juga tu Sesat juga tu Wallahmu'alam bisawab Baik ada soalan lain? Saya rasa insyaAllah mudah-mudahan Kita Kita tangguh dululah Kita tangguh dulu Pengajian kita pada malam ni Dan insyaAllah kita akan sambung Pada masa akan datang Anak minggu depan Dan masa yang sama Pada waktu yang sama InsyaAllah Wallahmu'alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala ashrafil anbiya Iwan mursalin Wa ala alihi Wasabi ajma'in Allahumma Ya azimah sultan Ya qadima isan Ya da'imani am Ya kasih rajut Ya wasi'al atak Ya khufiratub Ya jami' sunat Ya haliman La ya'jal Sali'i rabi'an la'silina muhammadin Wa alihi wa salif Atas sahabati ajma'in Allahumma laka'al hamdun syukra Walaka manu fadla Wa anta rabbuna haqqa Wa nahnu abiduka rika Wa anta lam tazal duka ahla Ya miyassirakuli asir Wa ya jabirakuli kasir Wa ya sahibakuli farid Wa ya mugniyakuli fakir Wa ya muqawiyakuli da'i Wa ya ma'manatulima khif yassir Ala inakul la'asir Wa tazurasi ala qayassir Allahumma ya man la ya'tajila bayan Watafsir Hajatuna kasir Wa anta alimun biha wa khabir Allahumma ini akhapuminka Wa akhama ya khabuminka Wa akhama ya khabuminka Wa akhama ya khabuminka Allahumma ya khabuminka Nacidam mimman la ya khabuminka Allahumma ya khabuminka Allahumma ya khabuminka Wa alhamdulillahi rabbil alamin Are ya khabuminka Bismillah Terima kasih.